Intro Dan pemirsa keluarga korban tsunami dan penziarah memadati kuburan masal korban tsunami di kampung Siron, Lambaru Aceh Besar. Para pengunjung datang dari berbagai daerah dan luar daerah Aceh untuk mendoakan para syuhada yang telah wafat saat tsunami dan dimakamkan di kuburan masal tersebut. Keluarga korban tsunami dan para penziarah yang sudah datang sejak pagi mengisi areal kuburan masal Siron. Selain berzikir dan membaca surah Yasin, ada juga yang berdoa dan menabur air bunga di atas pusara tak bernama. Penziarah tak hanya orang dewasa, remaja maupun anak-anak, tampak bersemangat membacakan wahyu ilahi di samping orang tua mereka. Tak jarang pula yang larut dalam renungan bencana dasyat yang telah berlangsung 13 tahun lalu. Seperti Aida, ia kehilangan dua anak, keluarga suami dan para saudaranya. Aida yang merasakan langsung dahsyatnya tsunami tak mampu menahan haru saat bercerita peristiwa terbesar di abad ke-21 itu. Banyak keluarga saya yang semua kenal di sini, termasuk keluarga suami. Memang gak tahu semua, dik. Kok di Ulele yang paling dasar tuh? Di Ulele dimana ya, Pak? Di belakang masjid. Masjid Ulele ya? Masjid Ulele kami. Itu memang kampung Ulele namanya? Memang Ulele namanya. Di sini selalu bercerita? Memang kami selalu, dik. Enggak di Ulele? Libaran, enggak di Ulele, memang anak saya di sini. Oh jelas ya? Iya, kemarin itu memang anak saya masuk sama adik, memang di sini kuburannya katanya. Apa kira-kira pesan untuk kita-kita yang masih hidup nih terhadap hikmah sunan ini? Ya jangan lupa sholat nih. Selalu mengingat Allah, itu aja deh. Aida yang datang bersama anak dan cucunya, memastikan doa untuk kedua anaknya yang dimakamkan di kuburan Masal Siron ini. Ia berharap para keluarga bisa mengambil hikmah dari musibah tsunami tersebut. Kuburan Masal Siron Lambaru Aceh Besar dimakamkan 46.718 jenazah korban tsunami dari berbagai kalangan. Di kuburan ini, jenazah muslim dan non-muslim ikut dikuburkan di makam tersebut. Tim Liputan, Aceh TV Terima kasih. Terima kasih.